Intro Halo halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasti Yuk kita simak pembahasan kali ini Ada banyak tipe striker di dunia sepak bola Sebagian striker dikenal memiliki kemampuan menggiring bola yang sangat baik Seperti Diego Maradona, Lionel Messi dan Ronaldo Nazario Dan sebagian lainnya dikenal memiliki tendangan yang super keras Yang membuat keeper lawan sulit untuk menghadapinya Kali ini kita akan melihat jajaran striker yang memiliki tendangan geledek super keras Siapa saja ya mereka Yuk kita simak selengkapnya gengs Check it out Yang kelima, Adriano Jika berhadapan dengan Adriano Yang paling ditakutkan oleh lini pertahanan lawan adalah tendangan kaki kirinya yang super kencang Dengan berbekal kaki kirinya yang tajam Adriano sempat dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia Namun sayang, gaya hidupnya di luar sepak bola membuat karir Adriano meredup Ia hanya mampu bersinar saat membela Inter Milan dan setelah itu ia tak mampu mencapai ketinggian yang sama dalam karirnya Tapi tetap saja Adriano akan diingat sebagai salah satu penyerang dengan tendangan paling keras Yang keba, Jimmy Floyd Hasselbein Striker asal Belanda ini dikenal memiliki reputasi tendangannya yang cepat dan bertenaga Sehingga sering terlihat bahwa keeper akan menghindari bola ketimbang mencoba untuk menepisnya Hasil baik yang tampil untuk klub seperti Chelsea, Leeds United, dan tim nasional Belanda Akan diingat sebagai salah satu penyerang dengan tendangan paling menakutkan di Liga Inggris Yang ketiga, Gabriel Batistuta Legenda sepak bola Argentina ini mulai banyak dikenal oleh pecinta sepak bola Satya Membawa Fiorentina untuk berdiri di jajaran elit sepak bola Italia Berbekal dengan kekuatan tendangannya, Batistuta berkembang menjadi striker yang dihormati di Serie A Setelah beberapa musim membela La Viola, Batistuta hijrah ke AS Roma Dimana ia berhasil mendapatkan gelar Scudetto Bersama pemain kelas dunia lain seperti Francisco Totti di Ibu Kota Italia Batistuta meneror pertahanan tim-tim lawan dengan tendangan geledeknya Yang kedua, Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic adalah salah satu striker langka yang memiliki kemampuan lengkap sebagai pemain Yang mampu mencetak gol menggunakan kaki kanan, kaki kiri, maupun kepalanya Ia mampu mengeksekusi tendangan bebas dan final tim dengan sangat baik Dan meski berpostur tinggi besar, ia tetap memiliki kemampuan menggirik bola yang luar biasa Salah satu hal yang menakutkan dari Ibrahimovic adalah kekuatan tendangannya Ia telah menunjukkan itu di beberapa klub yang dibelanya seperti Juventus, Inter Milan, Barcelona, dan Paris Saint Germain Bahkan dengan menggunakan tumitnya Ibrahimovic mampu membuat keeper lawan tak berkutip dengan kekuatan tendangannya Yang pertama, Hulk Namun pemain ini saja sudah menggambarkan kekuatannya Pemain bernama lengkap Givanildo Vieira de Sausa ini terus meneror keeper lawan dengan tendangannya yang sangat bertenaga Didukung dengan postur tubuhnya yang gempal berotot Akan sangat menakutkan bagi keeper lawan untuk menghentikan tendangannya Saat ini, ia tengah bermain untuk klub Liga Super Cina Sahai S.I.P.G Dan pemain asal Brazil ini terus menciptakan gol-gol sadis yang membuat penonton bergidik ngeri Nah itulah tadi guys, 5 bomber dunia yang memiliki tendangan geladek yang super keras Gimana? Seru kan? Tonton terus ya video-video terupdate lainnya dari Kakak Spasti Dan jangan lupa tolong terus like, komen, share, dan juga subscribe See you guys!